Kita makin sering melihat ustadz dan pendakwah yang dalam pengajiannya itu bukannya fokus membahas tentang Islam, tapi justru malah membahas agama lain, membicarakan agama lain, tapi dengan cara yang merendahkan. Dan ini bisa merendahkan agama lain tersebut, ini modelnya bisa bermacam-macam. Misalnya membicarakan agama lain, misalnya Kristen ya, dengan prasangka dan kebodohan, ignorance. Seperti yang dilakukan oleh ustadz Adi Hidayat ketika dia bilang bahwa orang Katolik itu ke gereja hari Minggu karena menyembah Santo Domingos. Bisa juga merendahkannya dalam bentuk menghina agama lain tersebut, agama Kristen. Ini seperti dilakukan ustadz Abdus Somad yang bilang bahwa di balik salib itu ada jin kafir. Atau merendahkan dengan cara menjadikan agama lain sebagai bahan tertawaan. Seperti yang dilakukan oleh Rizik Sihab yang bilang bahwa ya Yesus itu siapa bidannya? Juga yang banyak sekali terjadi sekarang itu mu'alaf, orang baru masuk Islam terus didaulat menjadi ustadz atau ustadzah gitu. Dan mendapat mimbar untuk bicara di pengajian untuk jelek-jelekin agama mantannya, agama dia sebelumnya gitu. Gejala ini menjadi ironis karena di sisi lain kalau ada pengikut agama lain merendahkan Islam, entah itu melecehkan Nabi Muhammad atau menyatakan sesuatu yang dianggap menghina ya, itu langsung wah kemarahan luar biasa, langsung protes, maki-maki dan kemarahan di banyak tempat gitu. Jadi ini sesuatu yang menjadi gejala kehidupan beragama belakangan ini. Nah, untuk menyikapi persoalan tadi, saya kira kita perlu melihat masalahnya dari sudut pandang Islam, dari sudut pandang Al-Quran terutama. Bagaimana sih sebenarnya sikap orang Islam yang merendahkan agama lain itu menurut Al-Quran? Nah, saya ingin mengutip sebuah ayat yang menurut saya secara eksplisit membahas soal ini, yaitu Al-An'am 108. Dan ayat ini bunyinya adalah sebuah seruan untuk tidak melakukan maki-maki atau merendahkan agama lain, sesembahan agama lain, karena dengan begitu maka itu mendorong pengikut agama lain melakukan hal yang sama, memaki-maki Tuhan Islam, memaki-maki Allah. Jadi intinya kalau tidak mau agama Islam itu dimaki-maki, tidak mau agama Islam dilecehkan, jangan memaki-maki Tuhan agama lain, jangan melecehkan keyakinan agama lain. Itu pesan dari Al-An'am 108 tadi. Ayat Al-An'am 108 itu menjadi penting sekali, dan perlu kita dalami apa sebenarnya kandungan maknanya. Dan cara terbaiknya adalah dengan melihat penjelasan dalam tafsirnya. Dan saya ingin mengutip sebuah tafsir dari Imam Al-Qurtubi, seorang ulama Andalusia abad 13. Jadi Al-Qurtubi menyatakan begini, pernyataan firman Allah, walata subulladina yatuna mintunilah, jangan memaki-maki sesembahan selain Allah, itu adalah sebuah larangan, nahyun. Dan Allah melarang umat Islam memaki-maki sesembahan agama lain, karena kalau misalnya, dan ini alasan menurut saya menarik ya, kalau misalnya itu dilakukan, maka yang akan muncul adalah Allah akan dimaki-maki oleh mereka. Jadi ini alasan-alasan utama yang dinyatakan di situ. Kemudian penjelasan Qurtubi selanjutnya tentang Asbabun Nuzul ayat tersebut ya, jadi ini salah satu versinya adalah, jadi kafir Quresh menyatakan, mengatakan kepada Abi Talib, pamannya Nabi Muhammad, ima antantahiyya muhammadan wa ashabahu ansabbi alihatina wal ghudi minha, wa ima an nasubba ilahahu wa nahjuahu, kemudian fanazalat al-ayah. Jadi, atau kamu menghentikan Muhammad dan para sahabatnya, untuk melakukan maki-maki Tuhan kami, atau kami yang akan memaki-maki balik mereka. Ini ancaman orang Quresh, kafir Quresh kepada Abi Talib. Lalu turunlah ayat-ayat tersebut. Nah, yang menarik itu dalam urean Al-Qurtubi selanjutnya, dia bilang, ulama berpendapat, Hukum, larangan, memaki-maki agama lain, sesembahan agama lain, itu permanen berlaku terhadap umat Islam, dalam setiap kesempatan sampai sekarang. Nah, bagian ini yang menarik. Jadi, mana kala non-muslim atau orang kafir itu dikhawatirkan melakukan, memaki-maki Islam, memaki-maki Nabi, melecehkan Nabi, melecehkan Allah SWT. Dalam situasi seperti itu, maka upaya muslim untuk memaki-maki itulah sesuatu yang haram. Fala Yahilu maka tidak boleh, maka haram, maka tidak halal. bagi orang Islam, melakukan tindakan mencela, mencaci-maki, menista, merendahkan, sulbanahum, salib, salib mereka, yaitu salibnya orang Kristen tadi. Dan tidak boleh juga melakukan maki-maki terhadap agama mereka. Tidak boleh juga melakukan maki-maki terhadap, atau melecehkan, terhadap gereja mereka. Ini pernyataan menarik menurut saya. Jadi, larangan memaki-maki itu sifatnya permanen sampai sekarang, dan yang dilarang itu bukan hanya memaki-maki Tuhan ya, bukan hanya melecehkan Tuhan, tapi melecehkan salib, seperti yang dilakukan oleh apa namanya, Abdus Somad gitu misalnya, kemudian melecehkan agamanya, melecehkan ajaran agama, melecehkan Yesus, dan seterusnya, melecehkan gereja, dan seterusnya. Ini sesuatu yang haram dilakukan oleh orang Islam gitu. Ini, ini pernyataan Imam Qurtubi ya. Kesimpulan apa yang bisa kita peroleh dari kutipan kitab tafsir Al-Qurtubi ini? Di sini berlaku sebuah prinsip yang menarik ya. Jadi intinya kan, tadi sudah saya senggung, kalau umat Islam tidak mau Islam dilecehkan, direndahkan, dimaki-maki, maka ya jangan melakukan hal yang sama, jangan melakukan maki-maki, melecehkan, menistakan agama lain, keyakinan agama lain gitu. Ini yang mungkin bisa kita sebut sebagai prinsip emas, atau golden rules dalam Quran terkait hubungan antar agama ya. Jadi intinya, jangan melakukan sesuatu yang apabila orang lain melakukannya terhadapmu, kamu tidak suka. Jadi kalau kamu tidak suka agamamu dilecehkan, keyakinan imanmu direndahkan, dinista oleh orang lain, ya kamu jangan melakukan penistaan terhadap agama.